Wanita bisa dapat pahala sholat tanpa sholat. Wanita bisa dapat pahala puasa tanpa puasa. Wanita bisa dapat pahala baca Qur'an tanpa baca Qur'an. Dan inilah keistimewaan seorang wanita. Tanpa melakukannya pun bisa mendapatkan pahala. Pahala kapan dia mendapatkan itu? Ketika mereka sedang datang bulan. Subhanallah. Ketika sedang haid, ada seorang wanita yang sudah rutin dalam setiap harinya membaca satu juz al-Quran. Lalu ternyata dalam setiap bulan ini ada haidnya. Maka pada saat dia haid mereka berhenti membaca Al-Quran. Tapi pahala rutinnya baca Al-Quran itu masih mengalir darah suntuknya. Subhanallah. Ada seorang wanita yang memang subhanallah tiap malam ia sholat tahajud dan sholat witil. Lalu ternyata pada saat haid terpaksa dia libur-diliburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pahala tahajudnya tetap mengalir baginya. Kenapa? Karena sudah menjadi amalan rutinnya. Ada seorang wanita yang senantiasa mungkin mempelajari Al-Quran. Mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Subhanallah. Ketika haid mereka berhenti. Kenapa? Karena khawatir menyentuh ushaf Al-Quran. Maka dia pun tetap mengalir pahala mengajarnya. Kenapa? Karena Allah tetap memberikannya. Karena dia sudah rutin melakukannya. Itu keistimewaan wanita haid yang pertama. Yang kedua. Keistimewaan ketika seorang wanita haid. Dalam riwayat disebutkan. Haid ini kadangkala membuat seorang wanita tanpa bermaksud menggulat pun mengajari. Kadangkala membuat seorang wanita bad mood gitu ya. Kadangkala membuat seorang wanita tidak berada dalam mode onnya untuk keluar rumah. Maka subhanallah. Salah satu keutamaannya adalah menjaga kehormatannya. Kenapa? Karena mereka akan lebih senang berada di dalam rumahnya. Mereka akan lebih senang untuk berada di dalam rumahnya. Membuat hal-hal yang lebih bermanfaat baginya. Dibandingkan hanya keluar rumah lalu tidak tahu mau kemana. Maka subhanallah itu keistimewaan yang kedua. Yang ketiga. Keistimewaan adalah Allah mengampuni dosa-dosanya dengan sakit yang ia rasakan. Tidak sedikit diantara jamaah wanita mungkin. Jamaah Islam itu indah yang sedang menyaksikan ke Islam itu indah hari ini. Yang mungkin merasa nyeri ketika datang bulan. Maka beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan anggap itu sebagai penggugur dosa. Maka subhanallah seorang wanita yang haid ketika merasakan sakit di dalam perutnya itu bisa jadi sebuah penggugur dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat. Keistimewaannya tidak semua ibadah berhenti ketika kita sedang haid. Ketika seorang wanita sedang haid. Makanya dikatakan. Dan tidak ada diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka tidak ada libur dalam ibadah. Ketika seorang wanita haid maka masih banyak yang bisa dilakukannya. Membaca Al-Quran tidak dilarang. Yang dilarang adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran tidak dilarang. Maka seorang wanita yang masih membaca atau melihat arti daripada surah-surah Al-Quran. Arti daripada ayat-ayat Al-Quran. Mereka juga tetap mendapatkan keutamaan. Meskipun mereka sedang dalam keadaan haid. Itulah istimewanya. Masya Allah. Luar biasa ternyata wanita ya.